Dwi Setiawan atau yang akrab disapa dengan wawan sejak satu bulan lalu sibuk membuat topeng barongsai dari kertas bekas. Sejak tahun 2006 dia dikenal sebagai prajen topeng reok, namun di bulan perayaan tertentu dia bisa mengerjakan berbagai macam topeng, salah satunya yakni topeng barongsai. Dia mengaku selalu banjir pesanan untuk membuat topeng barongsai dari kertas bekas dengan aneka ukuran setiap perayaan Imlek tiba. Tahun ini penjualannya mengalami penurunan jika dibandingkan Imlek tahun kemarin. Tahun kemarin dia mampu menjual hingga 200 biji topeng barongsai, sedangkan tahun ini hanya sekitar 150 biji terjual. Meski begitu topeng barongsai buatannya masih laris diburu oleh masyarakat, bahkan pesanan banyak yang datang dari Kediri, Lumajang, Kalimantan hingga Papua. Dalam suatu hari wawan mengaku mampu membuat 10 hingga 15 biji topeng. Sebel barongsai ini saya buat dari kertas daur di dalam. Sama bulu-bulu ini kita tetap mengekalkan, kita masih beri-beri di harutan. Sampai ini agak lumayan lah, tidak seperti tahun yang kemarin itu. Karena ini tiap hari ada aja yang begini, sampai lima sampai sepuluh gitu. Kita akan melalui harga lima puluh sampai harga tiga ratus lima puluh. Tergantung dengan besar kecilnya barongsai. Mulai ramai sejak pertengahan Januari kemarin. Selain topeng barongsai, dia juga kerap menerima pesanan untuk membuat leang leong untuk satu topeng barongsai dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp350.000 tergantung ukuran. Terima kasih telah menonton!